Halo assalamualaikum semua apa kabarnya kalian hari ini hari ini aku mau unboxing dan review kompor gas portable merk windgas seri W2S yang menggunakan regulator dengan keamanan ganda mau tahu review dan aku belinya dimana yuk ikuti video aku sampai selesai ya nah ini dia kompornya yang mau aku unboxing ini baru datang dan aku kalau kalian mau tahu belinya dimana aku kebetulan belinya di Shopee kalau kalian mau tahu linknya aku bisa taruh di deskripsi ya nah ini tuh aku bakalan buka dan dia itu bentuknya kita dapat koper gitu packagingnya lalu untuk bukanya dari koper ini kalian bisa tarik penguncinya ini ke kanan dan ke kiri nah lalu tinggal dibuka aja kayak gini yang pertama tampilannya kalian bakalan dapat dua kertas ada kertas yang pertama ini kartu garansi gitu dan yang kedua ada kartu instruksi yang buat kalian kalau mau tahu cara pakenya itu kayak gimana udah lengkap ada di sini dan ini dia kompornya bahannya cukup bagus dan cukup solid kalau menurut aku dan menurut aku ini pilihan yang cukup bagus untuk di harga 250 ribuan dan bahannya itu super kuat dan tampilannya juga cantik jadi kompor yang aku beli ini kompor wind gas W2S dia itu bisa pakai gas tabung aja nggak bisa bisa pakai gas tabung gas kaleng ya bukan tabung gas jadi cuma bisa pakai gas kaleng aja nah ini tuh kayak gini kira-kira kalau pakai yang bisa pakai tabung gas di sini tuh ada onderdill yang biasa dipasang di sini dan ini tuh nggak ada dan biasanya itu di sini ada lubang kalau bisa dipakai buat tabung gas ya karena ini bisanya cuma buat gas kaleng jadi dia itu nggak ada lubang di sana dan untuk cara pakai kompornya itu super simple kalian cuma tinggal siapkan tabung gas kaleng kayak gini dan pastikan masih ada isinya ya dibuka penutupnya lalu putar knob untuk pengatur nyala apinya ini lalu pastikan tuasnya ini ditarik ke atas lalu masukkan tabung gas kalengnya ini sampai dia itu ada cekungan kayak gini lalu ditutup atau dipaskan ya lalu ditutup penutupnya lalu putar lalu ini tuasnya ditarik ke bawah ya lalu putar nyala api sampai ke bawah atau sampai bunyi klik ya sampai benar-benar ke bawah nah kalau udah apinya nyala kayak gini udah bisa dipakai buat memasak dan ini tuh apinya cukup besar dan bisa buat memasak cukup cepat juga nah kalau untuk membukanya tinggal tuasnya ditarik ke atas lalu apinya juga tuasnya di keatasin lalu ambil gas kalengnya dan ditutup supaya lebih awet selamat menikmati